Dari Jim di Merdeka, pertanyaannya begini, selamat malam Pak Pendeta, salam hormat, pertanyaan saya predestinasi. Dalam Efesus 4, ayat 4, 5, 11, Roman 8, ayat 29-30, 2 Thessalonica 2, ayat 12-13, ayat ini dan masih ada beberapa kitab yang Pak pakai sebagai dasar dari pendangan Pak. Yang saya mau tanyakan adalah, yang pertama, kalau Allah sudah menetapkan orang-orang tertentu sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan atau masuk surga, Bagaimana dengan ayat-ayat lain yang mengatakan kalau Tuhan tidak inginkan tak satupun manusia yang binasa masuk neraka, 1 Petrus 3, ayat 9, kemudian dia juga menulis Yohanes 6, ayat 40, Lukas 15, ayat 7, dari Yohanes 3, ayat 16. Mungkin pertanyaan pertama dulu atau saya baca ketiga-tiganya. Ya, saya jawab yang pertama supaya jangan ini ya. Tadi saudara mengatakan saya pakai sejumlah ayat untuk mendukung doktrin predestinasi, jelas ya. Dan saya yakin mutlak bahwa memang predestinasi diajarkan dalam kitab suci. Saya bacakan ayatnya, Efesius pasal 1, 4, 5, dan 11. Tapi supaya saya sudah mengerti apa maksudnya doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi itu adalah doktrin yang mengajarkan bahwa sebelum dunia diciptakan, Tuhan Allah telah menetapkan segala sesuatu. Semua ada satu doktrin yang namanya providensi of God. Allah memprovidensikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu di kolong langit ini yang bisa terjadi di luar ketetapan dari Tuhan Allah. Tuhan sudah menetapkan sampai yang kecil-kecil sekalipun. Ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa burung pipit itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu yang di syurga. Jadi burung pipit saja jatuh itu butuh ketetapan dan kehendak Tuhan. Maka segala sesuatu terjadi ada dalam ketetapan Tuhan. Nah, predestinasi itu mengatakan bahwa orang-orang yang diselamatkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menetapkan siapa-siapa yang akan selamat dan siapa-siapa yang akan binasa atau masuk neraka. Penetapan itu terjadi sebelum dunia diciptakan. Nah, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Efesius 1, ayat 4, 5, dan ayat 11. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ingat ya, sebelum dia memilih sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerajaan kehendaknya. Lalu ayat 11, aku katakan dalam Kristus, karena di dalam dia Allah kami mendapat bagian yang dijadikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala suatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Lalu saudara, Roma 8, ayat 29, 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya dia anaknya yang menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Lalu saudara, ada 2 Thessalonica 2, ayat yang ke-12, 13. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguruskan kamu, dalam kebenaran yang kamu percaya. Saya tegaskan. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi ini namanya election. Ada orang-orang yang ditentukan Tuhan, dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipilih Tuhan untuk diselamatkan? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ditentukan Tuhan untuk diselamatkan? Tidak bisa tidak. Itu adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Ada ayatnya, Amsal 16, ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ingat ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Orang fasik dibuatnya, berarti orang fasik dibuat oleh Tuhan, ada tujuannya. Tujuannya untuk hari malapetaka atau hari penghukuman. Ayat yang paling menonjol adalah Yohanes 17, ayat 12. Dua Yesus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Dan ini, ayat ini pasti maksudnya adalah Judas. Tidak ada yang binasa selain dia yang ditentukan binasa. Berarti kalau orangnya tidak binasa, dia tidak pernah ditentukan untuk binasa. Kalau ada orang yang binasa, berarti dia memang ditentukan untuk binasa. Nah, ini namanya double predestination. Atau double predestinasi. Allah menetapkan orang-orang yang diselamatkan, tapi Allah juga menetapkan orang-orang yang akan binasa. Nah, itu doktrin predestinasi ya. Nah, lalu saudara mulai bertanya. Lah, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menghendaki semua orang selamat? Lalu saudara kutip. 1 Petrus 3 ayat 9, Yonis 6 ayat 40, Lukas 15 ayat 7, Yonis 3 ayat 16. Kalau saya baca ayat-ayat ini, kelihatannya ayat-ayat ini tidak cukup kuat untuk menyerang doktrin predestinasi. Kalau saudara mau menyerang doktrin predestinasi, jangan pakai ayat-ayat ini. Memang bisa. Terima kasih. Lalu. Lalu. Lalu.